Banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur yang terjadi pada Kamis 4 November 2021 memakan korban. Sejumlah jenazah dievakuasi hingga terdapat maya tersangkut di pohon yang ditemukan oleh petugas yang sedang melakukan pembersihan material banjir. Hingga Jumat 5 November 2021 hari ini, evakuasi korban banjir bandang masih terus dilakukan. Dilansir suriamalong.com, jenazah korban banjir yang tersangkut pohon diketahui adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Jenazah ditemukan tersangkut pohon dan tak bernyawa di wilayah desa Sidomolio, Kota Batu. Penemuan jenazah diketahui oleh seorang petugas saat melakukan pembersihan material banjir. Jasah pun dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit karena sehusada Kota Batu. Diinformasikan bahwa terdapat juga korban meninggal akibat banjir bandang yang terjadi. Kali ini, jenazah merupakan anak perempuan berusia antara 5 hingga 6 tahun. Dan Ramil Batu, Kapten Arm Abdul Qadir mengatakan sejumlah mayat telah ditemukan. Terdapat juga jenazah yang ditemukan di dalam tumpukan sampah saat dilakukan penyisiran. Petugas disebut melakukan penyisiran dan evakuasi dengan bantuan alat berat. Dampak dari banjir tersebut banyak rumah terseret banjir. Tak hanya itu, banjir juga memakan korban. Dan informasi didapatkan banjir terparah berada di desa Bulu Kerto. Diketahui bahwa banjir bandang terjadi pada seluruh alam yang tergabung dalam aliran sungai berantas. Kejadian tersebut berawal dari hujan lebat dengan intensitas tinggi dengan jurah hujan sekitar 80 mm di bagian atas Kota Batu. Sedangkan di bagian hulu sampai 100 mm selama 2 jam secara kumulatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!